Bang Sihuk menutup kesalahpahaman populer tentang BTS Kisah BTS sering diceritakan mengingat bagaimana grup ini berkembang dari debut di bawah perusahaan kecil hingga menjadi salah satu yang paling populer di dunia Penggemar seringkali merasa bangga dengan awal mula mereka yang sederhana, tapi wawancara baru-baru ini dengan Bang Sihuk mungkin bisa mengungkap kebenaran dibalik sebagian sejarah mereka Pada tanggal 1 November, Bang Sihuk dan pendiri JYP Entertainment Park Jin Young yang dikenal sebagai JYP atau JYPak Muncul di acara bincang-bincang populer TV and You Quiz on the Block yang dipandu oleh komedian Yu Jae Sook dan Juse Ho Saat berbicara tentang grup itu, Bang Sihuk berbicara tentang awal-awal BTS Mengatakan bahwa meskipun banyak yang percaya BTS tidak sukses di tahun debut mereka padahal kenyataannya mereka berhasil Orang mengira BTS tidak melakukan dengan baik pada awalnya padahal sebenarnya mereka sukses sejak awal Aku tahu kedengarannya cerita yang bagus untuk mengatakan bahwa mereka tidak berhasil pada awalnya Tapi mereka kembali dari Amerika Serikat setelah berhasil Tapi bukan itu sama sekali, mereka menerima semua penghargaan pendatang baru di tahun pertama dan sangat sukses kata Bang Sihuk Tapi mudah untuk melihat kenapa kesalahpahaman ini terjadi Fans dan media telah berbicara tentang grup ini yang tidak populer selama era debut mereka Menyebutkan pernyataan yang benar seperti grup itu membagikan brosur untuk penampilan gratis sebagai bukti Meskipun stadion-stadion besar terjual habis hari ini, BTS tidak selalu punya waktu yang mudah untuk membuat orang-orang menonton penampilan mereka Dalam penampilan mereka di reality show Korea America has still life Para anggota mengatakan bahwa mereka pernah membagikan brosur di sepanjang Hollywood, Boulevard LA Dan mengundang orang lewat untuk datang ke konser gratis, kata Korean Times tahun 2021 Tapi seperti yang diketahui banyak penggemar, BTS memenangkan banyak penghargaan pendatang baru Termasuk Melon Music Award 2013, Mena Award 2013, dan Golden Dix Award 2014 Selebaran yang dibagikan BTS adalah bagian dari misi selama pertunjukan mereka American has still life Yang berlangsung pada saat K-pop belum begitu populer di Amerika Serikat Konser show and proof group yang terkait dengan hal ini punya kapasitas terbatas Menyebabkan para penggemar mengantri selama penampilan untuk melihat grup itu tampil Kesalahpahaman ini kemungkinan besar disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami perusahaan Bagi perusahaan-perusahaan kecil biaya yang mendebutkan sebuah grup dan mempertahankannya menimbulkan utang jutaan dolar Sayangnya kesulitan ini tidak selalu berarti keuntungan yang signifikan Bang Si Hyuk bahkan hampir menyerah pada hype tapi tidak bisa menyerah dengan BTS Selama wawancara Bang Si Hyuk dan Pak Cini yang berbicara tentang sejarah pajang mereka bersama Bekerja sebagai pemegang saham dan co-manager Juwip Entertainment menulis lagu bersama Tinggal di Amerika Serikat bersama selama 4 bulan dan akhirnya Bang Si Hyuk memulai karirnya Dengan labelnya sendiri Big Hit Entertainment sekarang dikenal sebagai hype Setelah memulai Big Hit segalanya tidak mudah untuk Bang Si Hyuk Dia mengaku menghadapi kesulitan keuangan Dia walau persiapan BTS karena mereka punya banyak hutang Sampai-sampai dia berpikir untuk menutup perusahaannya Tapi wakil presiden perusahaan membantunya menyadari bahwa Apakah dia melepaskan perusahaan atau membiarkan BTS melakukan aktivitas selama 1 tahun Dia akan berada dalam situasi yang sama Yaitu tidak mampu melunasi hutangnya dan mendorong Bang Si Hyuk untuk melakukannya dan terus mencoba Saat itu, kupikir kita harus menutup perusahaan Kami sedang mempersiapkan BTS dan wakil presiden bertanya kepadaku Apakah kamu tidak percaya diri? Aku menjawab bahwa aku punya kepercayaan pada anggota BTS Ketika dia bertanya kenapa aku menyerah Aku menjawab itu karena aku punya hutang lebih dari 100 miliar won Wakil presiden berkata Kamu sudah tidak bisa melunasi uang ini dengan kemampuanmu saat ini Dan bahkan kalau kamu menjalankan grup ini selama 1 tahun Kamu masih berada di posisi yang sama yaitu tidak mampu melunasinya Aku memikirkannya Dan aku yakin melanjutkannya adalah hal yang benar untuk dilakukan Ketujuan anggota masing-masing punya bakat dan keterampilan mereka sendiri Dan aku merasa berkewajiban untuk tidak meninggalkan anak-anak berbakat ini sendirian Kata Bang Sihuk Ketika ditanya apakah dia pernah merasakan besarnya popularitas BTS Bang Sihuk menceritakan bahwa dia merasa BTS itu spesial Ketika LA Times menulis sebuah fitur Tentang penampilan mereka di konser KCON 2014 Di masa rookie mereka Dimana mereka tampil sebagai salah satu dari aksi pembuka Meskipun Bang Sihuk merasa bahwa tampil di LA Times adalah hal yang istimewa Karyawan perusahaan mengatakan kepadanya bahwa dia membuat keributan Dan bahwa ini normal di K-pop Bang Sihuk hanya percaya bahwa dia harus mundur dari pengelolaan Dan membiarkan karyawan mengurus bisnisnya Ini juga saat fire keluar dan mendapatkan popularitasnya luar biasa Saat itu setelah aku memutuskan untuk bertaruh pada BTS Ketika aku berada di ambang kegagalan Aku menyadari bahwa perusahaan sedang dalam masalah karena aku yang mengelolanya Kemudian aku menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan Tapi tahun 2015 adalah titik balik bagi BTS Saat itulah album mereka The Most Beautiful Moment In Life Part 1 menjadi sukses besar Dan sejak saat itu aku tahu bahwa mereka berbeda dan belum ada respons seperti ini di K-pop Kata Bang Sihuk Setelah kesuksesan The Most Beautiful Moment In Life Part 1 Dia tahu dia harus membawa BTS ke Amerika Serikat Untuk melihat apakah penggemar global akan bereaksi dengan cara yang sama terhadap musik mereka Tapi karyawan perusahaan menentangnya dengan mengatakan Kamu mengganggu manajemen lagi Tapi Bang Sihuk tidak menyerah Dan saat itulah lagu BTS Fire keluar Kami bertengkar hebat Tapi aku bilang aku tidak bisa menyerah kali ini Kemudian kami menulis Fire dan itu meledak secara global Setelah itu kupikir takdir mengambil alih Sombong rasanya mengatakan aku menciptakan BTS saat ini Kata Bang Sihuk Dia menambahkan bahwa dia melatih BTS selama satu setengah tahun Untuk mempersiapkan mereka menghadapi aktivitas global Yang jauh lebih lama dari biasanya di industri K-pop Melihat kesuksesan dan cinta yang diterima BTS di seluruh dunia Sepertinya Bang Sihuk membuat pilihan yang tepat saat itu Dia menegung kesulitan keuangan Dan mengatasi saat-saat ingin menyerah Karena keyakinan dan kepercayaan pada BTS Serta tekan dan keterampilan mereka Dan inilah alasan kenapa Bang Sihuk berpikir BTS diperbarui dengan Hype BTS memperbarui kontrak mereka dengan Hype tahun 2023 Ketujuh anggota punya kontrak baru dengan label itu setelah diskusi yang sukses Bagi anggota yang menjalani wajib militer Masa kontrak mereka akan dimulai setelah mereka keluar dari militer Para penggemar sudah bersemangat untuk konten Sirioni Group tahun 2025 Pendiri Hype Bang Sihuk yang baru-baru ini muncul di quiz on the block Dia berbicara tentang pembaruan BTS baru-baru ini dan bagaimana penurunannya Dia merasa bahwa hal itu sebagian besar disebabkan oleh kepercayaan band terhadap perusahaan Karena sejarah panjang mereka bersama Tentu saja dia sadar betul bahwa BTS punya banyak pilihan sebagai bintang global Saat BTS memilih Hype, Bang Sihuk merasakan pencapaian yang luar biasa Itu adalah momen terbaik selama 20 tahun bekerja di bidang manajemen Untuk artis setingkat mereka, BTS punya banyak pilihan Bagiku sebagai kepala manajemen dan label Fakta bahwa mereka memilih kami Berarti mereka mengakui sejarah bahwa kami telah bekerja sama dengan mereka Dan bahwa mereka telah cukup menerima bahwa kami juga telah bekerja dengan baik bersama mereka Rasanya seperti mereka memujiku Dan meskipun aku selalu membicarakan sebagai hal yang membahagiakan Sebagian besar hanya memakan waktu untuk melakukan penyesuaian Ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan mempercayai ku dan memperbaruinya Itu adalah saat yang paling membahagiakan sepanjang 20 tahun Saat aku bekerja di bidang manajemen Kata Bang Sihuk RM bahkan juga menutup tuduhan manipulasi tangga lagu ARMY Khusus 2021 BTS telah menduduki puncak tangga lagu dan membuat sejarah Butter secara resmi menjadi lagu musim panas karena juga menjadi hit terlama di tahun 2021 Lagu ini menduduki nomor 1 di Charbillboard Hot 100 selama 9 minggu Dan bahkan lagu itu tetap berada di 10 besar untuk 13 minggu berturut-turut Tapi setiap kali BTS meraih kesuksesan terutama di tangga lagu Orang-orang akan selalu menuding dan menuduk grup itu dan fandomnya Mengeksploitasi celah dengan tujuan untuk mendorong kinerja single BTS Mereka percaya bahwa salah satu alasan dibalik kesuksesan Butter adalah karena punya banyak versi Termasuk remix dan pembeliannya oleh penggemar Nampaknya orang-orang tidak senang dengan kesuksesan BTS terhadap chart musik hanya didasarkan pada streaming dan airplay Meskipun lagu-lagu BTS juga termasuk dalam kategori tersebut Ada yang mengatakan bahwa mereka memanipulasi tangga lagu Karena pembelian lagu oleh fandom menyebutkan sebagai pembelian masal dan cara penipuan Apakah mendukung artis membeli lagunya dianggap sebagai kejahatan? Kita selalu diberitahu untuk tidak membajak atau mengundur secara ilegal karya seniman Dan sekarang kita tidak dianjurkan untuk membeli Beberapa orang merasa curiga bahwa ada penggemar BTS yang menawarkan penggantian biaya pembelian single oleh penggemar lain Karena mereka bertanya-tanya dari mana sumber dana itu Billboard menjelaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan penjual lainnya didanai oleh suatu artis atau label Atau manajemennya diperhutungkan dalam kinerja tangga lagu Billboard secara langsung bertanya pada presiden bikin musik Shin Young Jae Apakah hype sendiri yang mengatur penggemar dalam manipulasi chart apapun? Dia menanggapinya dengan tertawa kecil sambil membayangkan betapa menyenangkannya Kalau mereka benar-benar bisa berperan dalam charting Bukankah lebih baik kalau kita benar-benar mempunyai kemampuan untuk mendalangi hal seperti itu? Aku mengerti bahwa ada perkembangan pasar terkait dengan BTS yang mengejutkan bagi sebagian orang Tapi aku tidak percaya pasar Amerika Serikat adalah pasar yang dapat dengan mudah dikuasai hanya dengan mengundur saja Kami pikir pengaruh lagu-lagu itu terlihat dalam banyak hal dan kami bangga dengan pencapaian itu Kata presiden musik bikin Shin Young Jae Billboard sendiri dalam wawancara dengan BTS mengangkat topik ini Terlepas dari tuduhan offensif yang menuduh ARMY melakukan manipulasi grafik Pemimpin BTS RM menangani pertanyaan ini dengan sangat berkelas Dia menjelaskan bahwa kalau mereka begitu peduli dengan penjualan lagu Maka Billboard punya kekuatan untuk mengubah aturan mereka sendiri Agar aturan itu seperti streaming atau pemutaran lebih mempertimbangkan beringkat Ini pertanyaan yang wajar Tapi kalau ada perbincangan di dalam Billboard tentang apa yang seharusnya mewakili posisi nomor 1 Maka terserah pada mereka untuk mengubah peraturan dan membuat streaming lebih membebani beringkat Kata RM RM juga membela tidak hanya grupnya seperti pemimpin hebatnya tetapi juga ARMY Meskipun BTS mungkin mendapatkan ARMY tepat di belakang mereka Saat RM melakukan red debatter Sepertinya ARMY juga punya BTS tepat di belakang mereka Mengecam kami atau penggemar kami karena mencapai nomor 1 Dengan penjualan fisik dan unduhan Aku tidak tahu apakah itu benar Rasanya seperti kami menjadi sasaran empuk karena kami adalah boyband Artis Kpop dan kami punya loyalitas penggemar yang tinggi Kata RM Yang terbukti disini adalah fandomnya benar-benar setia Begitu pula BTS sendiri Jadi tentu saja mereka saling mendukung secara alami Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share dan klik lonceng Sekian video kali ini sampai jumpa lagi